Rasanya hari ini aku sangat-sangat emosi jiwa. Yang pertama tentunya karena efek tanggal tua. Yang kedua, gara-gara ibu mertuaku ngambat, sebab ibu mertuaku pengen kromoloni yang ada es krimnya. Dan penyebab ketiga ini yang paling-paling parah. Aku cuma dijatah 2 biji cumi-cumi oleh Pak RT. Padahal Pak RT sudah pergi memancing 2x24 jam. Tapi hasilnya aku cuma dikasih 2 biji cumi-cumi. Aku khawatir kalau ibu mertuaku jadi kekurangan gizi. Apalagi di saat ngidam seperti sekarang ini. Akhirnya aku menuju empang Pak Haji dan meminta beberapa batang kangkung pada Pak Haji. Kangkung-kangkung ini aku mandikan lalu aku potong dari akarnya. Kemudian aku potong-potong dan aku belah-belah kecil-kecil seperti ini. Supaya tidak tertinggal makhluk halus di dalam batang kangkung. Selesai dibelah-belah langsung aja aku bilas-bilas sampai bersih. Langsung aja aku tumis bumbu, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang sudah dihaluskan. Lanjut aku masukkan 2 biji cumi-cumi yang sudah aku potong kecil-kecil. Rasanya gemes banget sama Pak RT. Aku berpikir kapan-kapan aku harus memberi Pak RT pelajaran. Tapi aku belum menemukan cara bagaimana cara untuk menghukum Pak RT. Atau mending aku cukur aja bulu keteknya. Supaya kekuatannya hilang seperti Samson Betawi. Sekarang tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencanaku ini. Sekarang aku akan membuat cemilan untuk ibu mertuaku yang lagi ngidam. Aku menggunakan tepung terigu yang disiram dengan air panas. Setelah dingin aku tambahkan telur dan aku tambahkan tepung tapi oka. Aku mengaduknya hingga rata dan menjadi adonan seperti ini. Karena masih dalam suasana tanggal tua, aku sengaja tidak menggunakan ikan untuk adonan pempeknya. Cukup menggunakan tepung dan aneka bumbu yang membuat adonan ini sangat gurih. Kemudian aku bentuk-bentuk sesuai dengan perasaan hatiku. Hingga menjadi pempek yang siap untuk direbus seperti ini. Supaya ibu mertuaku tidak merasa boring, aku juga membuat pempek kapal selam dengan isi telur utuh. Pertama aku potong-potong adonan sesuai ukuran. Lanjut ditusuk-tusuk dengan jempol yang udah dilumuri dengan tepung tapi oka. Kalau sudah berbentuk seperti kubangan ini diisi dengan satu butir telur langsung dicubit-cubit pinggirannya. Semoga aja pempek ini bisa meredam keinginan ibu mertuaku untuk jajan kromboloni yang isi ice cream. Soalnya jujur saja, aku tidak tahu tempat dimana untuk membelinya. Lagipula aku sedang bermasalah dengan anaknya ibu mertuaku. Aku tidak ingin menyapanya hanya sekedar untuk meminta uang jajan untuk membelikan ibu mertuaku kromboloni. Aku merasa sedikit heran. Semenjak ibu mertuaku ngidam, ibu mertuaku selalu meminta makanan yang kekinian. Padahal tadinya ibu mertuaku sangat tidak suka dengan kue-kue seperti itu. Ibu mertuaku lebih suka orek tempe, ulu kutep, nasi liwet, dan tumis gencer. Tapi aku auto sadar kalau dedek bayiku adalah genset. Ternyata sejak dalam kandungan dedek bayi udah fomo. Dan membuat ibu mertuaku pengennya sesuatu yang kekinian. Masalahnya adalah kalau masih tanggal tua seperti ini. Kondisi dompet harus benar-benar disiagakan. Supaya tetap aman dan tentra. Hingga tanggal tua ini berlalu dan berganti dengan tanggal muda. Oh iya, jangan sampai aku lupa untuk memberi pelajaran pada Pak RT. Aku akan cekoki Pak RT dengan banyak menukanku. Supaya dia lekas tidur dan aku cukur bulu keteknya. Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.